Halo, perkenalkan nama saya Dili Eder Preten dengan NIM 217650009 dari Produk Ilmu Komunikasi ingin membuat video tentang rangkuman buku pengantar ilmu hukum yang digarang oleh R. Suroso Bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum Bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum A, pengertian dari segi pengantar Berdik tolak dari kata pengantar ilmiah, maka PIH merupakan basis lirfak atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum B, pengertian dari segi ilmu hukum A, cross Memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya B, ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence Yang berasal dari kata jus, juris Yang artinya hukum atau hak 3, karzen Berpendapat bahwa ilmu hukum adalah satu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum C, cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum Beberapa pandangan mengenai bagian dari ilmu hukum 1, menurut J. Van Appeldorn Ada 3 itu, sosiologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum 2, menurut WLG Lemair Ada 4, ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum 3, J.B. H. B. Lefroy Dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, dan ajaran hukum umum Pendapat para pakar hukum 1, Dr. Sujono Dirjosis Poro, serjana hukum Menyatakan PIH merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting hukum Serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan hukum Yang kedua, Prof. Dr. Asmat Sanisi, serjana hukum Menyatakan bahwa PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar atau basis levak Karena PIH adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai oleh setiap orang Beberapa sejarah singkat pengantar ilmu hukum Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda itu In Leading to the Regions Wenskab pada tahun 1920 In Leading to the Regions Wenskab ini adalah sebagai pengganti dari sila Engkloepedia The Regions Wenskab yang biasa digunakan oleh orang Belanda Ketiga, Peran dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum Peran dan Fungsi PIH Yang pertama, merkenalkan segala masalah dasar hukum Yang kedua, menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari hal yang penting dari hukum Dan ilmu pengatahan hukum Dan yang ketiga, memperkenalkan suluk-beluk hukum dalam bentuk dan manifestasinya Yang B, bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH Yang pertama, dari segi sejarah, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara seperti Jerman dan Belanda Yang kedua, di Indonesia yang di Leading to the Regions Wenskab Dijadikan kurikulum di sekolah tinggi hukum Batavia pada tahun 1924 Dan yang ketiga, PIH pertama kali digunakan oleh UGM pada 3 Maret 1946 dan sekarang dijadikan mata kuliah dasar semua perguruan tinggi Bapak 4, kerudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya A, ditinjau dari segi ilmu sosial PIH adalah suatu matkul yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum Ilmu hukum atau ilmu sosial yang menyelidiki tingkat laku manusia dan masyarakat seperti masalah manusia Keada-keada kehidupan manusia yang harus dilakukan dan yang dilarang B, ditinjau dari segi disiplin hukum Yang pertama, dari filsafat hukum Mempelajari pertanyaan mendasar dari hukum Yang kedua, kualiti hukum Mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan dicita-citakan Bapak 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum secara keseluruhan Yang kedua, pengantaran menghukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal Dan yang ketiga, menggabungkan pengantaran ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengantaran mendalam tentang tiap-tiap bagian Saling isi-mengisi dan akan didapat suatu perpanduan pengantaran yang benar-benar lengkap Bapak 6, persyaratan sebagai dosen pengantaran menghukum Menurut Prof. Dr. Asma Sanusia Tarjana Menghukum dan Bukai PI dan PTNI Yang pertama, ada menguasai bahan-bahan dan keseluruhan pembahasan, pengetahuan maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH Yang kedua, memiliki syarat-syarat pedagosis Dan yang ketiga, kemampu untuk menarik dan membangkitkan minat mahasiswa Yang kedua, menurut Direktur Pendidikan Tinggi Departan Pendidikan dan Kebudayaan Yang pertama, ada pemberian pelajaran jangan sampai kepelajaran filsafat hukum Dan yang kedua, ada memperkenalkan disiplin ilmu hukum selain ilmu hukum atau politik hukum dan filsafat hukum Bapak 7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum PIH merupakan matkul yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi orang yang ingin mempercayai ilmu hukum Sebagai matkul PIH, memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum PIH juga memberikan gambaran-gambaran dan dasar utama hukum yang jelas Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum Hukum sebagai objek ilmu hukum Yang pertama, apakah hukum itu? Yang kedua, apakah tujuan hukum itu? Dan yang C, bagaimana hukum itu terbentuk? Yang B, ilmu hukum sebagai norma hukum Yang pertama, hukum sebagai keada hukum Dan yang kedua, keada hukum sebagai keada hukum dan keada lainnya Yang C, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, subjek, objek, kristiwa, perbuatan, hubungan, akibat, dan masyarakat hukum Dan yang D, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Antropologi, sosiologi, sejarah, psikologi, dan perbandingan hukum Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum Bab 9, pengertian tentang hukum A, arti hukum dari segi etimologi Yang pertama, hukum Hukum berhasil dari bahasa Arab, bentuk tunggal, sedangkan kata jamaah Al-Kas Dalam hukum mengandung pengertian suatu paksaan Yang kedua, rek Rek berhasil dari rectum atau bahasa Latin yang artinya bimbingan ketentutan atau pemerintahan Yang ketiga, ius Kata ius atau dari Latin berarti hukum Berhasil dari bahasa Latin, luere artinya mengatur dan pemerintah ius berkaitan dengan justis Atau dewi keadilan Dilambangkan dengan A, kedua mata tertutup Artinya tidak membeda-bedakan B, neraca Artinya mencari dan menerapkan keadilan C, pedang Artinya lambing dari keadilan harus mengajar kejahatan dan perlu adanya hukuman mati Yang keempat, dalex Kata lex berhasil dari bahasa Latin, itu lexere Artinya mengumpulkan orang-orang untuk diperintah B, definisi hukum oleh berbagai pakar Yang pertama ada Prof. Dr. P. Bors Hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat Yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan Yang kedua, menurut Prof. Dr. Van Kahn Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa Untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat Yang ketiga, menurut Prof. Dr. L. J. Van Alador Yang jawab dulu dari tujuh sudut Yang pertama ada The Entwinkle the League Atau masyarakat awam Adalah orang yang terpelajar tapi awam dalam ilmu hukum seperti dokter, insinyur, dan lain sebagainya Yang kedua ada Demain Industry Artinya ialah orang di jalanan yang kebanyakan orang tidak terpelajar Misalnya tukang beca, pedagang, dan lain sebagainya C. Hukum dalam berbagai arti Hukum menurut pandang masyarakat yaitu hukum dalam arti keputusan, keputusan penguasa, petugas, sikap tindak, gejala sosial, kebudayaan, kaidat, atau hukum, jalanan nilai, disiplin, dan ilmu hukum Pertama, hukum sebagai keputusan penguasa Keputusan penguasa, hukum merupakan peraturan terpilih seperti UUD Yang kedua, hukum dalam arti petugas adalah para petugas hukum seperti polisi, jaksa, hakim Hukum dalam arti sikap tindak Diatikan sebagai hukum tidak bisa bekerja sama penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat Maka pekerjanya sikap tindak ini tidak terasa Empat, hukum dalam arti gejala sosial Hukum yang hadir karena pertentangan atau permasalahan dalam masyarakat Lima, hukum dalam arti keadaan himpunan, petunjuk hidup, dan larangan-larangan yang mengatur tata-tata dalam suatu masyarakat yang seharusnya terhati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan Yang keenam, hukum dalam arti disiplin sistem mengenai kenyataan atau gejala yang dihadapi hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat Tujuh, hukum dalam arti ilmu hukum Ilmu tentang kaedah atau norma wisenskaf Yaitu ilmu yang menelak hukum sebagai kaedah atau sistem kaedah dengan dogmatik hukum dan sistem hukum Delapan, hukum dalam arti keadaan hukum, hukum yang sedang berlaku di suatu negara Bapak sepuluh, hukum terdapat di mana saja Pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat yang manusianya pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa Kedua, hukum ada di mana saja Di sana ada masyarakat, di sana ada hukum, tidak terbatas apakah masyarakat itu modern atau primitif Tiga, hukum alam dan hukum kebijakan adalah dua hal yang berbeda Bapak sebelas, peran dan fungsi hukum Peran hukum dalam masyarakat Pertama, hukum mengatur dan melindungi kepentingan masing-masing agar masyarakat dapat hidup aman Yang kedua, hukum melindungi sejak sebelum lahir sampai mati senantiasa mencapur kehidupan manusia Dan yang ketiga, ikatan hukum menghubungkan manusia dengan manusia yang lain dan menghubungkan manusia dengan benda-benda di sekelilingnya B. Fungsi hukum Yang pertama, sebagai alat pengatur tata tertipu hubungan masyarakat Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan Yang kedua, sebagai saran untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin Hukum mempunyai ciri pemerintah dan melarang Hukum juga mempunyai sifat memaksa Dan hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis Dan yang ketiga, sebagai saran untuk penggerak pembangunan Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didaya gunakan untuk menggerakkan pembangunan Syarat-syarat agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik Yang kedua, yang pertama, menafsirkan hukum sesuai dengan keadilan dan posisi masing-masing Dan yang kedua, bila perlu didakan penafsiran analogis penghasilan hukum Bab 12. Tujuan hukum A. Pendahuluan Hukum adalah gejala masyarakat yang bertujuan untuk kedamaian, keadilan, kefaedahan, kepasian hukum lainnya B. Pendapat berbagai ahli Satu dokter berdijono projo dikoro, saran hukum Dalam bukunya, perbuatan melanggar hukum Mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tertetik dalam masyarakat Yang kedua, Profesor Subekti, saran hukum Dalam bukunya, dasar-dasar hukum dan pengadilan Prof. Subekti, saran hukum mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ilang mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya Yang keempat, menurut Aristotep Yang ketiga, menurut Aristoteles Tujuan hukum mengendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran efis C. Algemen Regals Atau peraturan-peraturan umum Mengenai keadilan yang telah disinggung tentang Algemen Regals Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas Di bawah ini, diberikan contoh mengenai satu Algemen Regals yang dapat dipandang kurang adil dan Algemen Regals yang harus ditafsirkan hakim Yang pertama, contoh-contoh Algemen Regals yang dirasakan kurang adil Sebagai contoh-contoh ketentuan umum yang dirasa kurang adil dan dapat yang sebagian berikut A. Pasal 330 J.O. Pasal 330 KUH perdata yang berasal dari Bugernic Whitebox Yang kedua, ada pasal 34 KUH perdata Sebagai pelaksana pasal 11 Tersebut, kalau pelaksana nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 menetapkan bahwa masa tunggu bagi sana sebagai berikut Apabila perkawinan putus karena kematian Kedua, apabila perkawinan putus karena percarian Dan apabila pegantuk putus Dua contoh-contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh hakim Yaitu A. Etiket baik B. Etiket buruk Dan C. Hal-hal yang harus dirahasiakan Jadi tentang keadilan Berbicara tentang keadilan harus seteles Dalam tulisannya, retorika membedakan keadilan dalam dua macam Keadilan distributif atau justis Ya, distributif dan keadilan kumulatif Keadilan distributif ialah keadilan Yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota Tanpa memperlukan jasa masing-masing B. 13. Hukum ditaati orang Ketaatan pada hukum Atau menurut Utrecht Yang pertama, merasa berkepentingan Yang kedua, merasa katan teraman Yang ketiga, masyarakat mengendakinya Yang kedua, hukum ditaati oleh orang Karena hukum itu bersifat memaksa Seluruh peraturan bagi kelakuan Atau buatan manusia di dalam masyarakat Tiga, beberapa teori aliran yang ditaati oleh hukum orang A. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat Yang B adalah mazhab sejarah C. Teori teokrasi D. Teori kedulatan rakyat E. Teori kedulatan rakyat F. Teori kedulatan umum 14. Kodifikasi dan perkembangan hukum Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam setiap timpunan UU dalam materi yang sama Perkembangan kodifikasi hukum Dengan ada kode sivil atau kode nubi Mengapur bahwa seluruh permerasaan hukum sudah tertampu dalam suatu UU D. Aliran-aliran yang timbul kemudian Satu adanya ajaran Frank Ritzelker Dua ada aliran Ritzvinding Bab 15 Aliran hukum Yang pertama ada aliran legisme Di sini ada satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang Di luar undang-undang tidak ada hukum Yang kedua adalah aliran hukum bebas Yang ketiga ada aliran penemuan hukum Dan yang keempat ada aliran yang berlaku di Indonesia Bab 16 terbentuknya hukum Terbentuknya hukum ada di Inggris Berasal dari kebiasaan masyarakat Yang dikembangkan oleh pengadilan Bab bentukkan hukum di Indonesia Dengan versi yang lebih khas Hukum di Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat Yang dikenal sebagai hukum adat C. Pandangan legisme Restor dan Ritzvinding Pandangan legisme Pandangan legisme berkembang dan berpengaruh Sampai pada pertanggungan abad 19 Pandangan hukum bebas Pandangan ini menyatakan bahwa hukum hanya terbentuk oleh peradilan Tiga pandangan permohon hukum Pandangan ini menyatakan bahwa hukum terbentuk melalui beberapa cara Beberapa cara Bab 17 Penafsiran hukum Macam-macam penafsiran 1. Ada subjektif dan objektif B. Metode penafsiran Macam-macam metode penafsiran Pertama ada tata bahasa dan arti kata Urus sejarah Ketiga sistem peraturan Keempat kerana masyarakat Kelima autentik Dan keenam perbandingan Kedua cara penerapan metode-metode penafsiran Saya akan jelasin tentang berbagai macam metode penafsiran Yang pertama penafsiran gramatikal Yang kedua penafsiran historis Dan yang ketiga penafsiran sistematis Selanjutnya ada pengisian kekosongan hukum Pekerjaan pembuatan UU mempunyai dua aspek Yaitu pembuat UU hanya menetapkan peraturan umum saja Dan yang kedua pembuat UU ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul Bekonstruksi hukum atau penafsiran analogis Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum Dengan pemberi ibarat atau kekiasan pada kata-kata tersebut Sesuai dengan rasas hukumnya Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan C. Pengalusan hukum Pengalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus Sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan D. Argumentum A. Contario Penafsiran A. Contario adalah penafsiran UU yang didasarkan atas pengingkaran Artinya berlawanan pengertian antara soal yang didadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam UU Bab selanjutnya Sumber-sumber hukum Arti tentang sumber hukum Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang meningkat dan memaksa B. Pendapat berbagai para hukum Menurut Algra Sumber hukum material adalah Tempat dari mana material hukum itu diambil Yang kedua adalah Van Appeldron Itu pertama sumber hukum artinya historis Yang kedua artinya sosiologis Yang ketiga filosofis Dan yang keempat adalah formal Dan menurut Almas Sanusi Sumber hukum normal dan ada sumber hukum normal Yang C. Undang-undang Undang-undang merupakan sumber hukum formal Apakah undang-undang itu? UU adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat C. Terbentuknya UU Yang ketiga akurukan presiden dan DPR sama kuatnya Lalu Indonesia merupakan sistem apa? Sewaktu Indonesia masih dijajah Ia mengalami sistem UU lengkap mengikuti Belanda Tapi sudah merdeka Indonesia menerapkan sistem umum E. Undang-undang dalam arti formil dan material Pertama dalam arti formil Dalam arti formil adalah Keputusan penguasa yang diberi nama undang-undang atau undang-undang yang dilihat dari segi bentuknya saja Kedua dalam arti material Yang dimaksud adalah Pernetapan kaedah hukum yang disebutkan dengan tegas Semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur Dan keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan yang mengikat F. Tata jenjang perundang-undangan Yang dimaksud tata jenjang perundang-undangan adalah Urutan-urutan mengenai tingkat derajat daripada UU G. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya UU Ialah kekuatan mengikat antara undang-undang 5. Tentang daerah berlakunya undang-undang Tentang daerah berlakunya undang-undang Itu berhubungan erat dengan kedudukan badan pembuat UU Masalah orang-orangnya Disini dimaksud dengan orang-orangnya Ialah orang-orang yang terhadap siapa UU itu berlaku Biasanya bila tidak ditentukan lain Maka UU itu berlaku terhadap setiap orang bertepat tinggal di daerahnya B. Hak menguji Artinya hak menguji Hak menguji adalah suatu hak Yang menguji apakah suatu peraturan perundang-undang berlainan Atau bertentangan dengan peraturan perundang-undang lainnya atau tidak Terutama dengan UU 1945 D. Kebiasaan Kebiasaan merupakan tindakan menurut kula tingkat laku yang tetap Atau normal dalam masyarakat atau perguruan hidup tertentu B. Hukum kebiasaan Menurut Turayan di atas kebiasaan dalam perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang Mengenai hal tingkat laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat Yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa C. Kebiasaan sebagai sumber hukum Di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang Pertama pasal 15 AB Yang kedua adalah pasal 19.339 KUH Per data Ini perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang Yang pertama adalah kelemahan hukum kebiasaan Hukum kebiasaan tidak tertulis dan tidak menjamin kepastian hukum Yang kedua persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang Keduanya merupakan penegasan pandangan hukum Kedua juga merupakan perumusan kerasaran hukum suatu bangsa Perbedaannya UU merupakan keputusan pemerintah UU juga lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan Empat penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang Kalau UU itu berisi ketentuan yang bersifat memaksa dan berbanding kebalik dengan kebiasaan Yang hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat Hukum adat itu termasuk hukum kebiasaan Kadang-kadang kebiasaan juga disebut dengan istilah adat Di dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan A. Beberapa pengertian tentang jurisprudensi B. Timbulah jurisprudensi C. Sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain Di macam-macam jurisprudensi ada jurisprudensi tetap dan tidak tetap Yang E. Dasar-dasar hukum jurisprudensi F. Jurisprudensi sebagai hukum formil Nilai dan arti penting jurisprudensi ditinjau dari berbagai segaliran airan hukum B. Asasas H. Asasas jurisprudensi I. Pencatatan atau pembukuan dari jurisprudensi F. Traktat Macam-macam traktat Ada traktat bilateral, multilateral, dan juga kolektif Pembuatan traktat Ada tahap rundingan, penutupan, pengesahan, dan penukaran piagam Selanjutnya ada doktrin Yang termasuk sumber hukum formil hukum internasional Itu ada linja internasional, kebiasaan internasional, asasas hukum, keputusan hakim, dan pendapat para sarjana B. Selanjutnya penggolongan dan klasifikasi hukum Dari segi nilai teoritis adalah Untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik Dari segi praktis Praktis supaya lebih mudah dan dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada Sistematiknya diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa beberapa hukum itu selalu bersangkut-paut Ada hukum undang-undang, hukum persetujuan, dan juga hukum antar negara Selanjutnya dengan hubungan aturan-aturan hukum itu sesama lain Hukum antar waktu, hukum antar tepat, dan hukum antar golongan Dengan pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum Ada just constitutum, just constituendum, hukum objektif, dan hukum subjektif Dengan hal kerjanya, hukum kaedah, hukum saksi, hukum maksa, dan hukum mengatur Menggolongan klasifikasi yang lazim Berdasarkan sumbernya, berdasarkan daerah kekuasaannya, dan berdasarkan kekuatan berlakunya C, perbedaan antara beberapa macam hukum Dari segi isinya dan dari segi pelaksanannya Perbedaannya dari segi mengadili dan dari segi pelaksanannya Dari segi penuntutan persidangan Bagian tiga, lima sebagai hukum sosial Bahkan menitulah, kaedah hukum dan kaedah sosial Manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan Kaedah sosial adalah suatu aturan yang mengatur tingkat laku manusia di dalam masyarakat Kaedah susila adalah kaedah yang paling tua Yang merupakan suatu peraturan hidup yang berasal dari hati indurannya manusia Contoh-contohnya, jangan mencuri memiliki orang lain Hormatilah sesamu yang berzinah dan jangan membunuh Kaedah kesopanan Kaedah kesopanan adalah kaedah yang berkaitan dengan norma kesopanan Contohnya, orang mudah wajib menghormati orang yang lebih tua Meminta izin terlebih dahulu bila masuk rumah orang lain Kaedah agama atau kaedah kepercayaan Kaedah agama atau kaedah kepercayaan adalah suatu kaedah Yang pada dasar berpanggal pada kepercayaan pada teman maesah Contohnya, jangan membunuh sama manusia Hormatilah ibu bapakmu Dan jangan berbuat cabun Yang keempat adalah kaedah hukum Kaedah hukum merupakan salah satu kaedah yang mempunyai sifat memaksa Penggolongan kaedah Ada tetap kaedah dengan aspek pribadi Dan tetap kaedah dengan aspek hidupan Sehubungan antara kaedah hukum dengan kaedah lainnya Pertama, hubungan positif Yang kedua, hubungan antara kaedah hukum Yang ketiga, ada kaedah hukum dengan kaedah kesopanan Selanjutnya, hubungan negatif Bersamaan antara kaedah hukum dengan kaedah lainnya Selanjutnya, ada perbedaan antara kaedah hukum dengan kaedah sosial lainnya Bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian Subjek hukum Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berpenang Untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia Manusia pribadi dan badan hukum privat Tapi manusia sebagai subjek hukum Pertama, dasar hukum Dua, pendapat pakar Ketiga, pandangan hukum modern Empat, pandangan dunia Pandangan agama Pandangan hukum Indonesia Si, pengecualian Pengecualian dalam subjek hukum Anak dalam kandungan, cakap hukum, binatang sebagai subjek hukum Dan badan hukum sebagai subjek hukum Objek hukum Benda sebagai objek hukum Dan yang kedua, ada manusia sebagai objek hukum Peristiwa hukum Suatu kejadian biasa ya Dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum Dan suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum Selanjutnya, hubungan hukum Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum Segi hubungan hukum Unsur-unsur hubungan hukum Adanya orang-orang yang mempunyai hak Adanya objek yang berlaku Dan adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban Hak Dalam ilmu hukum, hak disebut juga subjektif Hukum subjektif Teori-teori tentang hak Pada batu ke-19 di Jerman dikemulakan dua teori tentang hak Yang pertama, teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung Dan yang kedua, teori yang menganggap hak sebagai kandak yang diperlengkapi Ketiga, ada teori gabungan yang menganggap persatukan unsur-unsur kandak dan kepentingan dalam pengertian hak C, punya soalan hak D, menyalahgunakan hak F, macam-macam hak Satu, ada hak mutlak Dalam maklumnya dibagian menjadi hak tok-tok Hak publik absolut Dibagian menjadi dua, hak pribadi manusia dan juga hak keluarga absolut Yang ketiga, ada hak atas kekayaan Perbuatan hukum, bukan perbuatan Perbuatan hukum adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban B, pernyataan kehendak secara diam-diam dan dapat diketahui dari sekatah perbuatan B, bukan perbuatan hukum C, kibat hukum Selanjutnya, masyarakat hukum Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zun politikon Yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok, bermasyarakat Yang A, ada batasan masyarakat hukum B, pembentukan kelompok C, faktor-faktor mendorong untuk bermasyarakat Jadi, macam-macam bentuk masyarakat hukum Yang pertama, menurut dasar pembentukannya bentuk masyarakat bagi dalam tiga macam masyarakat Yang pertama adalah masyarakat teratur Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya Dan masyarakat yang tidak teratur Yang kedua, menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya Ada masyarakat pagi-gibaban dan patembayan Yang ketiga adalah menurut perkehidupannya Yang pertama, primitif Yang kedua, desa Yang ketiga, teritorial Yang keempat, menurut hubungan keluarga Yang pertama, keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa Faktor-faktor yang dapat dirangkum menjadi tiga faktor pokok Yalah ekonomis, biologis, dan juga keamanan Bagian ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan Antropologi hukum Antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan Yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana Yang kedua, sejarah singkat Dan yang ketiga ada Antropologi dan hukum Yang kedua, sosiologi hukum Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan Yang secara empiris dan analitis mempelajari Imbungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial Dengan gejala-gejala sosial lainnya Yang kedua, ada objek atas Sosiologi hukum Yang kedua, psikologi hukum Suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum Sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia Yang kedua, sejarah hukum Sejarah hukum adalah suatu ala satu bidang studi hukum Mempelajari perkembangan dan rasa usul sistem hukum Dalam suatu masyarakat tertentu B, peranan dan fungsi sejarah hukum Yang ketiga, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas Yang kedua, merupakan patokan perilaku atau cikap tindak Dan yang ketiga, berguna dalam praktik hukum Perbandingan hukum Perbandingan hukum sebagai metode penelitian Dan perbandingan hukum sebagai nombor pengetahuan Tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi Dan usaha mendalami pengalaman yang dibuat C, fungsi daripada perbandingan hukum Ada fungsi teoritis, ada fungsi praktis Dan ada juga fungsi perbandingan Bermanfaat daripada perbandingan hukum Bermanfaat sebagai unifikasi hukum Bermanfaat bagi usaha Dan bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam Sekian dan terima kasih